Pemirsa Menko Pulhuka Mahfud MD kembali mengklarifikasi besaran transaksi janggal sebesar 300 triliun rupiah yang diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan Mahfud juga memastikan nilai transaksi mencurigakan itu mencapai 349 triliun dan melibatkan pegawai kemenkeu serta pihak luar. Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan ini bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang sehingga ia meminta masyarakat tidak berasumsi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan korupsi. Menurut Mahfud, bentuk-bentuk dugaan pencucian uang diantaranya kepemilikan saham di sebuah perusahaan, membentuk perusahaan cangkang, menggunakan rekening atas nama orang lain, sampai kepemilikan aset atas nama orang lain. Atas temuan ini, Mahfud MD juga menyatakan kemenkeu akan melanjutkan semua laporan hasil analisis transaksi dugaan pencucian uang yang menyangkut pegawai kemenkeu seperti di Direkturan Jenderal Pajak. Dan sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana juga mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun yang melibatkan pegawai kemenkeu. Ivan menegaskan transaksi itu bukan korupsi, melainkan kasus perpajakan atau kepabeanan yang dilaporkan lembaganya ke Kementerian Keuangan. Yang kami laporkan itu, laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300T. Saya sudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu. Ya lebih dari itu, 349T. Mencurigakan.